halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya asmi kitchen video kali ini saya bikin roti coklat ya teman-teman ini rotinya enak banget gurih banget ini rotinya di luar itu apa itu namanya kering teman-teman tapi di dalamnya itu lembut banget jadinya keras enak gurih gitu teman-teman dan sangat nyoklat gimana saya cara bikinnya teman-teman simak sampai habis ya tuang 150 gram susu cair 3 sendok makan gula pasir 1 sendok teh vermipan diaduk-aduk teman-teman ya diaduk-aduk sebentar biar bercampur lalu ditambahkan 1 butir kuning telur aduk-aduk lagi sampai hancur dan bercampur ya teman-teman ke telurnya ya teman-teman dan ditambahkan 250 gram tepung terigu protein tinggi ditambahkan 250 gram tepung terigu protein tinggi diaduk-aduk sampai bercampur ini bisa pakai tangan yang bersih diulenin ya teman-teman ya dan bisa di mixer terserah teman-teman bagaimana enaknya ya ini saya pakai mixer teman-teman ya di mixer sampai setengah kalis dulu di mixer setengah kalis ya teman-teman di mixer setengah kalis lalu ditambahkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok makan butter ya boleh dikasih butter boleh margarin seadanya dan sesukanya kita saja ya teman-teman tapi kalau saya pilih butter ya karena kalau butter itu nanti jadinya roti itu lebih enak lebih lembut gitu dan lebih mengembang pokoknya lebih berserat dan kita mixer sampai kalis ya teman-teman teman-teman kira-kira 7 sampai 10 menit saja ciri-cirinya kalau kalis itu adonannya itu halus teman-teman ya permukaannya itu halus dan sudah tidak lengket di tangan ya nanti kalau kita apa itu apa namanya kita bentuk nah sekarang sudah kalis matikan mixernya dan kita pindahkan pada tempat yang bersih ya tapi sebelumnya tempatnya diolesin minyak dulu biar tidak lengket dan ditutup dengan plastik bisa boleh dengan kain juga bisa ditutup sampai mengembang biarkan sampai mengembang 2 kali lipat ya dan ini kita siapkan papannya untuk membentuk ya kita taburi dengan tepung terigu biar tidak lengket ya dan adonannya sudah mengembang kita kempeskan untuk membuang anginnya nah kita kempeskan seperti itu ya teman-teman ya biar anginnya biar pada keluar ya dan kita pipihkan dan kita pipihkan dan diolesi butter 30 gram butter atau 1 sendok makan munjung ini ya teman-teman ya diratakan lalu ditambah diolesin dengan coklat nutella diratakan lagi ya nanti coklat nutellanya ya 1 sendok makan coklat nutella selamat menikmati 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 lalu ditutup ya setelah dibentuk ditutup sebentar ya teman-teman kira-kira 15 menit nah ini sudah 15 menit sudah raja sedikit mengembang ya kita olesi dengan kuning telur biar warnanya cantik nah kita panggang pada oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu dengan suhu 180 derajat api atas bawah selama 20 menit atau sampai kuning kecoklatan dan sampai matang sesuka kita dan setelah 20 menit dipanggang ini sudah matang rotinya kita olesi dengan mentega cair dan kita taburi dengan kacang bisa kacang tanah bisa kacang minti dan juga bisa kacang almond seadanya teman-teman dan sesuka kita ini jadi rotinya teman-teman rotinya itu luarnya itu kering tapi dalamnya itu sangat lembut dan nyuklat banget pokoknya rasanya itu keras enak gurih gitu teman-teman terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya sampai jumpa pada video yang selamat menikmati